Drama Jepang selalu menyuguhkan cerita yang menarik dan bikin penasaran Setiap drama Jepang terbaru pasti memiliki berbagai genre, serta cerita yang unik dan menarik Bahkan rating drama Jepang pun juga tidak kalah tinggi dengan drama lainnya Berikut ini kami telah merangkum berbagai daftar drama Jepang terbaru yang cocok ditonton saat sedang bersantai bersama keluarga maupun teman dan kerabat Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak videonya berikut ini Karakter utama Tatsuya yang menyimpan emosinya di dalam Hidup dengan makan setiap hari hanya untuk menghemat uang dengan pekerjaan waktu paruhnya Dia secara tak terduga membantu Kotona dan Yuta Dalam sebuah kecelakaan yang berawal dari kesalahpahaman dan nasib ketiganya mulai berbalik Yuta yang menciptakan pakaian dan memiliki gaya busanya yang aneh Dan Kotona yang diminta menjadi model Dan Tatsuya yang tertarik paksa sebagai penatarius terus berjalan Drama yang diperankan oleh Inokai Atsuhiro Hori Myona Takana Shirin Iwaoka Toru Bercerita tentang pasangan cuami istri baru yang tampak mesra dan sempurna Noburu Si suami yang sangat baik dan menyayangi istrina Yaitu Aiko Tapi Aiko merasa tidak puas Noburu sendiri pekerjaannya adalah seorang desainer Yang tampan yang memiliki penghasilan tinggi Dan memiliki pernikahan yang baik dengan Aiko Yang sangat ia cintai Sedangkan Aiko tidak terlalu suka kalau suaminya terlalu baik padanya Dan dia pun mulai berselingkuh Itu sampai Noburu menyaksikan Aiko menikmati perselingkuhannya dengan bosnya dan terlihat sangat bahagia Merasa dianati Noburu memutuskan untuk membalas dendam pada istrinya Bercerita tentang perwira polisi Semula berusia 20 tahun Kawaemai Bekerja keras di kantor polisi Dan merasa terkuras secara fisik dan mental Dia tidak pernah merasakan dihargai meskipun dia seharusnya bekerja untuk kepentingan penduduk daerah itu Selain itu Dia tidak merasa bekerja di kotak polisi bermanfaat Kawai akan menyerahkan pengunduran dirinya ketika dia bertemu Fuji Seiko yang berusia 30 tahun Setoga Jin Sewo Yari Nao Seru Gakou Drama ini bercerita tentang dua guru muda yang ditugaskan di sekolah yang reputasinya buruk dan sekolah yang bobrok Di dalamnya dipenuhi murid yang bermasalah dan bertingkah semaunya Setelah menjalani sekian waktu di sana Guru muda ini pun lelah dan ingin pindah sekolah Namun para guru senior yang di sana meminta mereka untuk bertahan lebih lama Toki Wokage Rubendo Drama yang diperankan oleh Mio Raose Shirai Shisei Dan Yuno Ohara ini Menceritakan suatu pin yang tidak terlalu terkenal sama sekali Dan sudah hampir di ujung tanduk Karena hampir dipecat oleh agensinya Agensinya memberi syarat kalau mereka tidak akan pecat Asalkan bisa menjual CD milik mereka yang masih numpuk itu dalam tiga hari Merasa benar-benar frustasi dengan keadaan itu Mereka pun rasanya ingin berhenti nge-ban Taui Kemudian muncullah pria yang mengaku dari masa depan ingin menjadi produser mereka Terima kasih Terima kasih.